Apakah sembilan wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal salih mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah seorang-orang sahna. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keautentikannya? Bahwasannya wali dulu begini, begini. Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Di Sunan Kali Jaga, bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali syetan. Kalau begitu caranya, tidak sholat. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalirnya? Sebutkan sanat Anda. Bahwasannya saya telah mendengar dari bapak saya, bapak saya dari kakek saya, kakek saya dari bujut saya, dari bujut saya dari njit, 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 njit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit suplikan ya tentang ceramahnya Ustadz Firanda Andirja yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah wali syetan. Ini kalau kita pahami bahasanya, dia menyampaikan sesuatu hal yang pertama tentang pemahamannya dia tentu. Karena emang Firanda Andirja ini adalah salah satu guru saya juga. Dia emang orangnya bisa dibilang kalau banyak orang seplas-seplosnya dia. Seplas-seplos cuman kalau diperhatikan, coba dipahami, benar-benar juga sih. Jadi ini saya sedikit ada apa yang saya pahami tentang selama ini Ustadz Firanda Andirja tentang Sunan Kalijaga wali syetan. Jadi dari bahasanya, dia akan menyampaikan bahwa sejarah Nasional Kalijaga itu bertapak hingga badannya lumut gitu, penuh dengan lumut. Terus jadi wali, itu saya agak membenarkan juga. Kalau umpamanya emang benar ceritanya begitu. Kita melihat Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi kita saja. Yang panutan kita ke Nabi Rasulullah SAW, dia juga sholat, tetap sholat. Bahkan ada sebuah riwayat hadis tentang begitu saking senangnya sholat, bengkak-bengkak kakinya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Karena itu tentang kaitannya dengan bersyukur. Itu Nabi kita loh. Kok ada ya yang disebut wali, wali gitu ya, waliullah disebutnya waliullah itu nggak sholat gitu. Mungkin agak mirip-mirip ceritanya kayak, saya Siti Jendal mungkin ya. Sebetulnya saya juga Ceritanya Tidak begitu tahu Cuma berdasarkan beberapa hal ini Saya ingin banyak Saya ingin mengeluarkan Pendapat saya tentang hal ini Kalau memang begitu Ya Tidak pantas juga Cuma Setelah perkataan tersebut Ini kan Firanda Andirja Ini kan dia Menyebutkan Saya tidak membenarkan Saya juga tidak membenarkan Kisah itu Jadi Bagi yang Apa ya Maaf juga ya Bagi yang Kurang paham dengan sesuatu yang disampaikan Mohonlah Dipahami dengan tingkat keilmuan Kalau saya sih Sedikit agak membenarkan juga Tapi Agak Tidak membenarkannya Itu Karena bahasa yang Terlalu Apa ya Terlalu kasar Kalau menurut saya Tidak pantas Tentang Wali setan itu Kenapa Kalau bicara Tidak usah Ada setannya Bilang saja Itu tidak setuju Kalau Jadi wali Gitu saja Gitu saja Jangan ada Saya tanya Itu mungkin Agak bisa Ditalir Karena memang Secara umum Masyarakat Pulau Jawa ini Kan Tahu lah Sejarah Wali Songo Yang salah satunya Salah satunya adalah Sinan kali jaga Yang Sejarahnya adalah Sejarah Islam Masuk ke Pulau Jawa ini Karena Jasa-jasa mereka Jadi Apa ya Sepertinya saya juga Tidak tahu Tidak tahu Sejarah Secara Jelas Sejarah tentang Wali Songo Dan lain sebagainya Tidak begitu Tahu Dan tidak tahu Dan Tidak mau tahu Aja lah Karena Kenapa Kalau itu Hal yang baik Kita ikuti Aja lah Kalau hal itu Tidak baik Tidak sesuai Cari Kita tinggalkan Nah salah satu Dari Wali Songo Yang Ini jadi Kontropesi Peninggalannya Adalah Banyak sekali Apa Berdakwah Dengan Wayang Terus Umpamanya Adanya Tahlilan Tradisi Tahlilan Itu Tradisi tersebut Itu Baik Jika itu baik Ya Kita ikut aja Gitu Karena itu Bukan Sesuai Sesuatu Di dalam Islam Itu kan ada 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 Ibadah Ada Itu kan Ada Tradisi Ada Ibadah Ibadah Itu Kaitannya dengan Syariat Yang berhubungan Dengan Allah Jadi Kalau Umpamanya Tradisi Itu Atau Tradisi Kalau bahasa Lainnya Mungkin Cara Ya Cara Atau Kebiasaan Kebiasaan Sebuah Kelompok Gitu Kalau Tradisinya Baik Ya Why not Gitu Kenapa Gak Apa Gitu Ini Kaitannya Bukan Bukan Dengan Kaitannya Dengan Akidah Sekarang Kalau Ngomong Masalah Wali Songo Tentang Sunan Kalijaga Apa Hubungannya Dengan Akidah Kita Ini Kalau Ada Hubungannya Dengan Akidah Contoh Contoh Dengan Adanya Wali Songo Lebih Mengagungkan Wali Songo Daripada Nabi Kita Rasulullah Ini Bahaya Jangan Jangan Ini Kita Bagaikan Apa Ya Mungkin Bisa Digambarkan Dengan Cara Lain Seperti Seorang Guru Yang Mengajarkan Keilmuan Kepada Kita Kita Harus Menghormati Guru Guru Di Berbagai Bidang Ilmu Kita Harus Menghargai Guru Tapi Tetap Dalam Kontek Akidah Tidak Boleh Guru Itu Lebih Utama Daripada Rasul Dan Allah Dan Rasul Ya Mungkin Salah Satu Gembarnya Seperti Itulah Jadi Jangan Dikaitkan Dengan Adika Akidah Kalau Itu Sejarah Sejarah Ya Udah Kalau Itu Ada Ada Adat Tradisi Kebaikan Apalagi Hanya Sekedar Informasi Hanya Sekedar Sejarah Ya Udah Gitu Gak Usah Rame Gak Usah Saling Menyalahkan Pahami Saja Secara Cernih Makanya Dalam Al-Quran Sebulkan La Ayatin Likau Miet Fakarun Inilah Tanda Tanda Agar Kamu Berpikir Jadi Setiap Kejadian Setiap Situasi Kondisi Ataupun Apapun Yang Terjadi Jadikanlah Hal tersebut Berpikir Kita Berpikir Kok Bisa Ya Kok Kenapa Begitu Ya Gitu Berpikir Jangan Langsung Menghujat Oh Salah Oh Ini Begini Jadi Begitulah Jadi Intinya Intinya Saya Antara Antara Setuju Dan Setuju Dan Tidak Setuju Ini Dengan Ustadz Firanda Andirija Tentang Masalah Sunan Kalijaga Ini Yang pertama Tidak Agak Setujuh Kalau Emang Ceritanya Kisahnya Bener Kisahnya Bener Apa Namanya Jadi Wali Hanya Begitu Tapa Saja Jadi Wali Kurang Membenarkan Tapi Benar Juga Firanda Andirija Ini Bahwa Dia Juga Tidak Membenarkan Cerita Ini Gitu Jadi Itu Kemudian Ini Tidak Tidak Ada Kaitannya Dengan Masalah Akidah Hanya Sejarah Saja Cuman Ada Bahasa Yang Kurang Setujunya Adalah Ada Embel Wali Setan Ini Kenapa Enggak 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 Karena Ini Ini Sejarah Sejarah Islam Di Indonesia Harus Menghargai Mungkin Gitu Saja Yang Yang Saya Pahami Mudah Mudah Mudahan Ini Jadi Kebaikan Buat Saya Jadi Menambah Ilmu Buat Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Karena Emang Saya Hanya Manusia Biasa Sedang Belajar Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax